Lung cancer is always late cancer. Kanker yang ketemu terlambat. Jadi kalau sudah ketemu, umumnya sudah stadium 4. Katakanlah stadium 1. Bila mana kanker itu diangkat lengkap, maka dia bisa sembuh. Seninya adalah sulit sekali menemukan stadium awal. Biasanya yang sering melakukan check up bisa menemukan itu. Dan terjadi pada usia tua memang. Karena sel-selnya tidak muda lagi dan sangat terentan terhadap kanker. Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang serat informasi inspiratif apalagi kalau bukan bincang. Bincang sehati. Pemirsa bincang sehati paru-paru menjadi organ yang sangat krusial bagi kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita lalai untuk menjaganya hingga banyak sekali kondisi yang terganggu. Dalam prosesnya, dalam kehidupannya, dalam kesehatan si organ tersebut. Bahkan yang paling parah kalau sampai terjadi kanser di sana. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar paru-paru. Tentu saja bukan saya sendiri, sudah hadir bersama saya dokter yang begitu istimewa hari ini. Dr. Hando Kogunawan, SPP, spesialis paru dari Seci Hospital. Langsung kita sahabat dokter kita hari ini. Halo dok. Halo kembali. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di bincang sehati. Hari ini kita bahas tentang paru-paru. Ini penting sekali organ yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita akan bahas dulu topik mitos atau fakta seputar paru-paru. Yang mungkin masyarakat masih banyak nih salah kaprah tentang pemahamannya terhadap paru-paru. Kita bahas satu persatu ya dok ya. Yang pertama, mitos atau fakta sih dok kalau mandi malam itu menyebabkan paru-paru basah. Kan sering banget ya kita di mungkin dari dulu nih dari saya kecil sampai sekarang masih aja mama saya tuh bilang jangan mandi malam nanti paru-paru basah. Ini mitos atau fakta dok? Pertama paru basah itu nggak ada sih. Paru basah itu sebenarnya nggak ada? Ada air di rongga pleura, pleuritis. Tapi paru basah nggak ada. Lalu mandi malam nggak ada hubungannya dengan sakit paru. Cuma kalau badan lagi lemah mandi malam bisa menyebabkan kesehatannya menurun. Kalau nggak mau mandi jam berapa juga boleh. Baik, jadi kalau dalam kondisi yang prima nggak ada hubungannya tidak akan menyebabkan ada gangguan kesehatan. Tapi kalau lagi turun imunnya bisa ikut turun dan nanti akhirnya jadi sakit lemam atau itu ya dok. Tapi kalau langsung ke paru-paru itu mitos. Tidak ada. Karena sih paru-paru basah aja sebenarnya nggak ada ya dok ya. Ini kasus yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok. Kalau batuk darah itu pasti pertanda TB paru. Bener atau nggak? Ya, memang salah satu tanda TB paru selain batuk lama, tambah kurus, berat badan turun adalah batuk darah. Tapi batuk darah tidak menopoli dari TB paru. Ada penyakit yang lebih gawat dari itu yaitu kanker paru. Wah, pas sekali nih dengan topik kita hari. Nanti kita bahas ya. Ada nggak perbedaannya ya batuk darah TB dengan kanker paru atau begitu samar sampai sulit dibedakan. Nanti kita bahas ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok kalau air jeruk nipis efektif membersihkan paru. Kayaknya banyak sekali masyarakat yang percaya bahwa air jeruk nipis tipis itu punya khasiat untuk membersihkan banyak hal. Lambung, paru, darah gitu ya. Padahal kalau dilihat ini kan zatnya asam gitu. Apakah memang benar bahwa si jeruk nipis ini bisa membersihkan paru-paru kita? Tidak, sama sekali tidak. Ini mitos? Kasian penjual jeruk nipis kalau nggak. Kenapa dok? Ya nggak laku dong kalau bikin batuk darah. Tapi berarti membersihkan nggak dok? Sama sekali. Sama sekali tidak. Otomatis tidak membuat, tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada paru. Tapi juga tidak punya manfaat yang bisa membersihkan paru juga ya dok ya. Soalnya kan banyak tuh dok. Ada yang mungkin diminum. Ada juga yang ditaruh di sudut-sudut rumah. Katanya bisa membersihkan udara jadi membantu. Nggak juga ya dok ya. Kayaknya itu suges ya. Udah umur setua ini baru denger tuh. Oh iya? Mungkin emang ini kerjaan di milenial sama Genzi dok. Oke siap. Selanjutnya. Mita satu fakta dok. Kalau anak-anak dan lansia itu rentan alami gangguan paru-paru. Kalau kita lihat kan yang mungkin orang tuh kalau sering batuk dianggap paru-parunya nggak bagus nih. Nah sering tuh terjadi pada anak dan juga lansia. Apakah memang ini juga menjadi indikator bahwa memang usia-usia ini adalah usia yang rentan terhadap gangguan pada kondisi paru-parunya? Sama sekali nggak. Mitos juga ya dok? Mitos juga ya. Oke. Jadi memang salah satu penyakit yang umum diderita oleh anak adalah penyakit saluran nafas. Dan saluran pencernaan. Ya tapi itu umum-umum banget. Oke. Nah ini saluran pernapasannya belum sampai ke paru paling atas aja ya dok ya? Batuk umumnya saluran nafas atas sih kalau pada anak-anak ya. Baik. Jadi kalau dibilang yang paling rentan dan potensial terkena gangguan kesehatan pada parunya anak-anak dan lansia tidak benar ya. Justru mungkin yang produktif itu ya dok ya. Karena punya pola hidup yang kurang baik misalnya merokok dan segala macam. Nanti kita bahas juga ini ya dok ya. Oke selanjutnya adalah. Mitos atau fakta kalau gangguan di paru-paru itu bersifat kronik. Apakah semuanya bersifat kronik? Tidak ada yang kronik ada yang akut. Oke. Tapi memang saluran nafas adalah saluran yang terpapar dengan udara luar. Jadi kita nafas lalu masuk ke dalam saluran paru-paru. Jadi kalau tidak dijaga dengan baik memang sering terkena. Baik. Jadi kalau dibilang ini pasti kronik kalau paru-paru tidak juga ya. Tidak. Ada beberapa penyakit yang memang kronik tapi ada juga yang akut. Oke. Sudah terdiam semua mitos fakta kita hari ini. Semoga ini bisa membuka wawasan kita. Meluruskan apa yang mungkin masih salah ya dok ya. Nanti kita akan bahas topik utama kita tentang gangguan paru-paru. Bagaimana pengobatan ini tepat tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Datang bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang gangguan paru-paru. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini. Bisa menelpon kami di 021-290-3264. Atau DM ke Instagram kami di Adnincang Sehat Tidak ITV. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini. Dokter Handokogunawan SPP. Spesialis paru dari Seci Hospital. Sebelum kita masuk pada topik utama kita tentang gangguan kesehatan pada paru dok. Mungkin masih banyak yang hanya mengenal paru sebagai organ yang fungsinya untuk bernafas saja gitu ya. Tapi apakah sebenarnya ada fungsi lain juga yang memang begitu penting juga dari paru-paru induk? Fungsi paru yang memang untuk bernafas. Hanya untuk bernafas? Hanya untuk bernafas. Tapi itu begitu mempakaian kehidupan ya? Dia memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Ya. Jadi itu organ yang sangat harus kita pelihara. Betul. Fungsinya satu tapi efeknya kemana-mana. Kalau ada gangguan. Nah permasalah. Itu paru-paru itu barang yang lemah. Betul. Yang terpapar dengan udara luar. Betul. Posisinya ada di dalam tapi gampang terpapar. Yang paling gampang ya dok ya. Gampang. Terpapar oleh udara luar. Untung ada mekanisme pertahanan paru. Oh ya. Jadi udara yang masuk ke dalam paru-paru harusnya steril. Hmm. Disaring mulai dari bulu hidung. Lalu tenggorokan dan sebagainya baru masuk ke paru. Harusnya. Harusnya bersih. Nah kalau dilihat dari jalurnya kan harusnya bersih. Sudah ada filternya begitu ya. Kalau bisa sampai terjadi gangguan ini masalahnya apa dok? Apakah memang polutan yang begitu tinggi? Polutannya tinggi. Polutannya terlalu tinggi. Jadi hidup di daerah polusi yang tinggi. Atau mekanisme pertahanan tubuhnya lemah. Ah oke. Ya. Jadi dari satu jalur itu kan banyak tuh bertemu dengan filter-filter. Kalau satu saja filternya bermasalah karena imun tubuhnya lemah ini bisa ya masuknya juga salah gitu ya. Filter pertama bulu hidung. Iya. Ya. Di situ partikel-partikel itu disaring sehingga tidak masuk. Karena itu disarankan kalau napas dari hidung. Jangan dari mulut. Oke. Itu dibaypas perlindungan yang dihidung itu. Lalu sampai di dalam paru-paru udara itu bukan mengalir dengan santai. Tapi dia mengalir sambil berputar-putar. Turbulensi. Wow. Jadi kalau ada partikel ada kuman dia akan dibanting ke mukosa. Selaput-selaput lendir. Dan selaput lendir itu akan menangkap debu dan kuman-kuman. Sehingga yang masuk ke dalam saluran paru itu paru-paru yang udara bersih. Oke. Karena itu jangan ganggu saluran nafas. Jangan ganggu saluran nafas. Nah kadang-kadang kita gak tau ya dok ya. Mungkin kita harus berada di lingkungan yang memang tinggi sekali polutannya. Partikel-partikel yang bisa mengganggu kesehatan juga banyak sekali gitu. Ada gak sih bentuk pertahanan yang dilakukan? Misalnya apakah ada yang bilang kalau batuk dan bersin itu sebenarnya bagian dari pertahanan untuk bisa menjaga paru-paru bersih. Itu betul gak dok? Batuk itu refleks dari tubuh. Oke. Kalau dia kena debu terlalu banyak maka refleksnya adalah dia akan membatukan partikel itu keluar. Oke. Bersin begitu juga kah atau ini kasus yang berbeda? Apa itu? Bersin? Bersin juga. Bersin itu untuk hidung, saluran hidung, nafasan atas dia akan bangkis. Jadi tergantung posisinya dimana tuh ya perlawanannya. Nah kalau memang sudah punya proteksi demikian gitu ya dok. Istilahnya ada tentara di depan yang bisa kalau udah ada tamu yang gak diundang masuk dikeluarkan begitu kan. Refleksnya seperti itu. Ya. Tapi kenapa bisa akhirnya banyak sekali kondisi kesehatan yang mengganggu paru-paru. Apakah karena polutannya begitu tinggi atau bagaimana tuh dok? Pertama, polutannya terlalu banyak. Hmm. Jadi jangan kita pergi ke daerah yang polusi gitu tinggi. Oke. Oke. Kedua, polutannya gak banyak tapi kena juga karena mekanisme pertahanan tubuhnya jelek. Badannya lemah. Hmm. Ya. Sehingga polutan yang sedikit sudah menyebabkan gangguan kesehatan. Oke. Jadi tadinya polutannya berlebihan tidak sanggup lagi ditahan atau pertahanannya yang memang lemah jadi polutan sedikit pun bisa jadi masalah. Kalau kita bicara tentang pada topik utama kita tentang neker paru-paru. Ini kan suatu hal yang kadang-kadang ya dok diketahuinya dalam kondisi yang sudah begitu lanjut. Akhirnya sudah dalam kondisi yang sudah parah. Padahal kalau bisa dideteksi lebih dini kan akan lebih baik. Permasalahannya gejala-gejala awalnya tuh ada atau enggak atau hampir tidak terasa. Kanker paru dikatakan lung cancer is always lead cancer. Hmm. Kanker yang ketemu terlambat. Betul. Ya. Jadi kalau sudah ketemu umumnya sudah stadium empat. Ah. Sudah menjalar kemana-mana. Karena kalau stadium satu hampir enggak ada gejalanya. Hanya sebuah luka kecil biasanya ditemukan secara kebetulan waktu check up. Lalu kelihatan ada satu luka kecil. Tapi lung cancer is always lead cancer. Makanya kita sering sekali ya. Angker yang ketemu terlambat. Jadi kadang kita melihat wah kalau sudah kanser paru ini sudah sulit untuk diobati. Iya. Mortalitasnya begitu tinggi. Mortalitas sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi hampir tidak ada gejala yang bisa menjadi khas gitu. Tadi kan kita sempat bahas juga itu dok. Ada batuk darah bingung kadang-kadang ini parunya karena TB atau cancer. Dokter bilang tadi hampir samar ya dok. Ada bedanya enggak sih sebenarnya? Tidak ada bedanya. Oke. Tidak ada bedanya. Dan kalau sudah sampai di batuk darah itu apakah juga sudah dalam kategori terlambat untuk kanker paru? Umumnya lead cancer jadi terlambat. Sangat terlambat. Kanker yang ditemukan stadium awal itu kebetulan check up. Lalu ditemukan ada kelainan pada paru. Oke. Jarang ya. Jarang yang sudah merasa bergejala terus check up dan dalam kondisi yang stadiumnya masih rendah itu jarang sekali. Jarang. Tapi ada. Oh tapi ada. Biasanya waktu check up ditemukan benjolan yang kecil. Lalu kita selidiki. Kita periksa dengan biaya yang sangat besar. Ya. Ya. Kita mesti bronchocity scan. Kita mesti bronchoscopy. Mesti PET scan. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendiagnose cancer. Nah. Dan setelah ketemu cancer. Kita seringkali kecewa. Dia stadiumnya sudah lanjut. Dan berapa banyak lagi biaya harus dikeluarkan untuk mengobati. Ingat. Bukan menyembuhkan. Mengobati. Ya. Karena biasanya cancer sudah lanjut. Jadi hampir sulit untuk disembuhkan ya. Dok. Berarti kan kalau dokter tadi bilang. Kalau ketahuannya terlambat. Berapa biayanya. Belum lagi mengobatinya. Berapa biayanya. Sebenarnya yang perlu dilakukan pertama adalah mencegahnya dulu dong. Ya. Untuk itu kita harus tahu faktor-faktor penyebabnya. Apa saja sih faktor penyebab yang bisa menyebabkan kankah parwada. Yang utama dari kanker adalah rokok. Rokok itu utama ya. Tubi yang keladi. Yang sebenarnya harus mudah diperangi. Kenapa pemerintah Jokowi tidak melarang rokok. Oke. Alasannya kasihan penanam tembakau. Nanti mereka tembakaunya tidak laku. Baik. Jadi memang rokok ini musuh besar utama paru-paru ya. Tidak bisa dialahkan ya. Yang dibicarakan adalah pabrik rokok gimana cukainya banyak. Oke. Tapi pemerintah lupa bahwa penghasilan dari penanam tembakau dari pabrik rokok tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh penderita dan keluarga penderita untuk mengobati orang yang kanker. Karena biayanya tadi balik lagi. Biayanya tinggi. Nah kalau tadi kan rokok faktor terbesar utama. Selain itu ada faktor lain enggak? Apakah genetik berpengaruh? Apa? Genetik berpengaruh enggak ya? Genetik berpengaruh. Oke. Oke. Ya seringkali pada satu keluarga banyak timbul kanker. Ya. Polusi. Polusi yang tinggi menyebabkan daya tahan paru turun. Baik. Usia juga berpengaruh enggak sih dok? Atau segala usia bisa saja terkena kanker paru? Angker paru umumnya pada usia dewasa. Dewasa. Jarang pada anak-anak. Dewasa produktif? Ya produktif. Itu justru paling rentan ya. Karena mobilitas tinggi. Kemungkinan untuk bisa menjaga selalu bersih juga udara di sekitarnya sangat sulit karena kemana-mana ya dok ya. Plus gaya hidupnya juga luar biasa ya dok ya. Oke. Berarti kalau dari usia produktif ini sebenarnya kalau mau melakukan pencegahan dengan screening rutin itu baik sekali dong? Screening rutin baik juga. Oke. Tapi screening rutin enggak mencegah kanker wan. Ya. Hanya menemukan kanker lebih awal. Lebih cepat. Tapi juga tidak stadium awal. Lebih awal kalau screening rutin. Jadi kalau yang mau dilakukan pencegahan ya harus pola hidupnya yang diubah ya dok ya. Pola hidup. Pola hidupnya ya harus hindari rokok tadi. Stop rokok. Stop rokok. Ini rokok. Apakah hanya perokok aktif dok? Atau jangan-jangan perokok pasif juga punya potensi? Disitu letak soalnya. Pada perokok yang terkena kanker. Bukan hanya perokoknya. Pendampingnya kena. Malahan seringkali si perokok itu sempat merawat pendampingnya untuk kanker. Sempat menguburkan pendamping yang dicintainya karena meninggal karena kanker. Baru giliran dia yang kena kanker. Oke. Jadi sedih. Sedih sekali. Itu pedih. Itu ironis. Kondisi demikian. Ada yang juga bilang bahwa kalau kamu merokok walaupun tidak di sekitar orang lain. Namun nikotinnya itu menempel pada baju begitu. Lalu menggendong anak itu bisa juga nanti akhirnya anaknya terkena. Itu sebenarnya benar gak sih dok? Itu salah. Itu salah. Yang menyebabkan kanker itu bukan nikotin. Yang menyebabkan kanker itu tar. Oke. Tar pada tembakau. Nikotin adalah efek jelek pada manusia karena nikotin akan menumpuk di otak. Beda kasusnya justru ya. Dan kalau nikotinnya tidak diisi pasien itu akan gelisah. Dia gelisah marah-marah. Adiktif. Dan dia baru tenang kalau isep nikotin lagi. Oke. Jadi nikotin justru membuat adiktif tapi tar itu yang bisa jadi cancer. Karena itu banyak sekarang nikotin isep. Feb-feb. Nah saya mau tanya nih. Untuk orang-orang, sebagian orang saya gak mau rokok saya ganti. Yang lebih sehat menurut mereka. Apakah sebenarnya potensinya sama saja? Nikotin isep itu untuk menghilangkan ketagihan terhadap nikotin. Adiksi. Adiksi, oke. Kalau nikotin gak diisi dia akan gelisah. Betul. Istri gak salah dia marahin. Ya pegawai gak salah dia marahin karena dia stres. Betul. Betul. Dan dia baru tenang kalau dia isi nikotin lagi. Tapi nikotin gak menyebabkan kanker. Nah. Maka sekarang ada yang namanya FAB. Sehera nikotin. Ya. Tapi susahnya lagi pelarut itu adalah karsinogenik. Hmm. Dibikin kanker juga. Iya. Karsinogenik itu yang membuat kanker ya. Baik. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh ini benar-benar gak bisa nih rokok. Kalau kita cari alternatif lain yang lebih sehat, kita gak tahu juga ternyata isinya mungkin saja. Cairannya juga karsinogenik. Cairan. Baik. Jadi ternyata memang kalau mau bersih paru-parunya mau sehat, ya pola yang ini harus dihilangkan ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Tapi sulitannya di Indonesia adalah, kita tahu penyebabnya adalah rokok. Tapi? Tapi pemerintahan tidak mau melarang rokok. Wah. Ya itu dia ya. Dengan segala macam alasan ekonomi. Dan mungkin permintaannya juga masih banyak ya dok ya. Masyarakatnya juga masih terus melakukan ini gitu ya dok ya. Iya. Itu juga ya. Dan sekarang usia muda sudah merokok. Nah itu dia. Jadi makin muda. SD, SMP sudah merokok. Makin muda juga nih fase orang yang mungkin potensial terkena kanker. Karena advertensi coba lihat. Oke. Yang perokokan jagoan semua. He-man. Digambarkannya sebagai ini ya hero. Luar biasa. Betul. Jadinya memang jadi... Advertensi itu masih terus ada. Iya. Dai TV juga ngeluarin advertensi rokok nggak? Oh tidak. Tentunya tidak. Dai TV bebas dari advertising demikian. Karena kita jaga sangat peduli terhadap kesehatan paru-paru masyarakat. Oke nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi usai jeda. Mirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sati. Masih membahas tentang angker paru-paru dan bagaimana pengobatan yang tepat. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan. Terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644. Atau DM ke Instagram kami di at Bincang Sati. Dai TV. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini. Dokter Hando Kogunawan SPP. Spesialis paru dari Seci Hospital. Dok saya mau tanya. Ada tidak sih kaitannya atau mungkin potensinya akan lebih besar pada gender tertentu. Apakah laki-laki memang lebih potensial lebih banyak terkena kanker paru atau perempuan juga sama kok besarnya. Bagaimana dok? Memang laki-laki lebih banyak kena kanker paru. Sini ada angka 19-2022 ya. Laki-laki yang kena kanker paru lebih tinggi daripada perempuan. Oke. Jadi memang valid nih datanya dokter sampai bawa data ini memang laki-laki lebih banyak terkena kanker paru dibanding perempuan. Apa dok penyebabnya? Apakah memang karena laki-laki lebih banyak yang merokok atau ada hal lain? Kebiasaan merokok iya. Tapi sekarang perempuan juga karena mau emansipasi sudah mulai merokok juga. Oke baik. Nah tadi dokter sempat waktu break bilang bahwa kalau memang pasien parunya itu yang terkena laki-laki mortalitasnya lebih tinggi. Betul dok? Betul. Kenapa dok? Karena mortalitas tergantung daripada jumlah penyakit. Memang laki-laki lebih banyak kena kanker sih. Lebih banyak kena kanker. Jadi yang mati juga lebih banyak laki-laki. Aduh banyak sekali kepala keluarga yang meninggal ya dok. Kalian jarang merokok. Ada yang merokok sih. Tapi juga banyak yang kena kanker. Baik. Jadi kalau kita lihat dari segi gendernya memang banyak nih potensinya di laki-laki. Walaupun sebenarnya mungkin hampir sama saja ya hal-hal yang bisa menyebabkannya. Tapi karena pola hidupnya mungkin lebih banyak laki-laki. Lebih banyak di luar juga ya dok ya. Sambil ngobrol mungkin. Nah sambil merokok. Nah itu yang mungkin akhirnya menyebabkan laki-laki lebih banyak terkena kanker. Kalau saya mau memeriksakan diri nih dok. Kan banyak mungkin sekarang lebih aware juga pada kesehatan. Apalagi walaupun dokter juga bilang bahwa kanker paru-paru biasanya sudah terlambat. Ini kanker yang paling telat. Kalau datang ke sekolah pasti sering diomelin guru karena telat gitu ya dok ya. Nah kalau kita mungkin sebagai masyarakat yang sudah terbuka akan wawasan mau memeriksakan diri. Agar tidak sampai ada hal yang lebih parah. Syukur-syukur sih masih bersih. Pemeriksaan apa yang bisa dilakukan? Yang pertama cukup X-ray satu tahun sekali. Satu tahun sekali? Oke. X-ray satu tahun sekali. Itu saja cukup kah? Cukup. Oke. Kalau ada gejala baru dilakukan CT scan. Dilakukan pemeriksa tumor marker. Tapi ronsen paru cukup efektif untuk menemukan kanker paru secara dini. Satu tahun sekali itu sebenarnya cukup ya untuk mendeteksi dini. Tapi kalau sudah ada keluhan misalnya sesak nih dok. Lalu mungkin ada sering batuk. Itu sudah seharusnya langsung ke spesialis paru dong atau gimana? Sebaiknya. Sebaiknya ya. Karena ini sudah mengarah ke sana. Baik. Kalau kita bicara tentang kanker paru apakah ini penyakit yang juga sebenarnya didahului oleh penyakit-penyakit lain yang areanya ada di paru. Misalnya orang yang asma. Apakah memang nanti bisa loh akhirnya lebih potensial terkena kanker paru atau sebenarnya ini berbeda? Ya kalau paru-parunya lemah dia lebih mudah terkena kanker paru. Paru-paru lemah umpama ada asma. Ya. Ada penyakit batuk yang kronis. PPOK. Maka paru yang lemah itu lebih mudah terkena kanker paru. Oke. Dengan paru-paru yang mungkin tadi penyakitnya kronis gitu dok. Kalau yang seperti penyakit infeksi apakah juga bisa ke arah sana? Mungkin ada TB atau gimana? Bisa. Bisa ya dok ya? Lebih mudah. Lebih mudah lagi. Jadi kalau memang orang yang sudah punya riwayat penyakit atau gangguan kesehatan pada parunya ini juga sangat perlu waspada dan menjaga kesehatan parunya. Oke. Selanjutnya dok kalau memang kondisinya sudah terlambat ini masih bisa ada pengobatan yang membantu dia hidupnya lebih berkualitas kah? Kanker paru bisa sembuh. Bisa sembuh ya dok? Pada stadium awal. Oke. Katakanlah stadium satu. Bila mana kanker itu diangkat lengkap maka dia bisa sembuh. Berarti harus melalui proses pedah? Tapi untuk itu perlu stadium awal. Sulitnya stadium awal itu sulit ketemu. Ya tapi bisa sembuh. Andai kata sudah kena kanker maka belum kiamat ya. Masih ada pengobatan-pengobatan yang bisa mempertahankan. Ya dia. Umpama kita kemoterapi. Oke. Kita imunoterapi. Kita radioterapi. Itu bisa menghambat. Ya menghambat kanker itu. Oke. Menghambat pergerakan si kanker agar tidak ada penyebaran. Oke. Dok. Kalau tadi dokter bilang kalau masih di stadium awal yang mungkin kadang-kadang ketahannya karena kebetulan ya dok ya. Masih bisa nih. Diangkat sampai bersih. Berarti ini harus lewat proses pedah atau tidak? Oke. Setelah dibedah apakah tetap harus menjalani kemo atau mungkin yang lain? Kalau stadium awal sama sekali tidak perlu. Sama sekali tidak. Tapi seninya adalah sulit sekali menemukan stadium awal. Tuh. Biasanya yang sering melakukan check up bisa menemukan itu. Kalau sudah diambil walaupun bagian sedikit nih ya dok ya. Apakah akan ada hal yang mungkin tidak bisa dilakukan secara optimal. Misalkan jadi ada gangguan atau ada keterbatasan. Olahraga nggak bisa lagi atau gimana dok. Tidak sama sekali. Kita bisa hidup dengan satu paru-paru. Ya kalau hanya diambil satu lubus aman sekali. Masih aman sekali ya dok ya. Jadi tidak perlu takut ketika sudah dideteksi dari awal ketahuan. Lalu langsung dilakukan tindakan ini akan jauh lebih baik ya. Ya. Tidak akan memengaruhi kehidupannya juga dibanding nanti ntar-ntar lagi. Malah mungkin akan lebih buruk ya dok ya. Apakah hanya dengan operasi di stadium awal? Atau adakah tindakan atau mungkin pengobatan dengan cara lain dok? Sulitnya menemukan stadium awal. Itu hampir mustahil. Betul. Ya. Kalau ketahuan lebih awal lalu mungkin mau melakukan tindakan tapi takut kalau dioperasi. Bisakah dengan pengobatan yang lain? Nggak ada. Kalau awal harus operasi. Kalau awal harus operasi. Harus operasi. Di stadium berapakah akhirnya pasien harus melalui kemoterapi? Stadium satu bisa operasi. Oke. Stadium dua? Tapi stadium dua dan sebagainya tidak bisa. Kenapa dok? Karena sudah menyebar kemana-mana. Wow. Ya. Wow. Jadi ini sudah harus ada terapi atau pengobatan yang lain. Berarti harus dengan kemo atau tadi imunoterapi? Kemoterapi, ada imunoterapi. Ini bersinergi? Ada radioterapi dan sebagainya. Berapa lama pasien harus menjalani itu dok? Pengobatan sampai dia nggak ada. Sampai dia berpulang? Ada stadium lanjut. Berarti harus dilakukan seumur hidup? Iya. Wow. Ya dokter tadi bilang ya bahwa lebih baik mencegah. Karena kalau sudah ketahuan apalagi stadiumnya lanjut berapa biaya yang harus keluar? Bahkan mungkin seumur hidup ya dok ya? Berapa biaya harus keluar? Penderitaan bukan untuk pasien aja tapi untuk keluarga juga. Betul. Ya. Ya. Artanya yang dikumpulkan dengan susah payah bisa habis untuk kemoterapi, radioterapi. Betul. Dan penyebabnya kan sampel rokok. Wow. Ya. Iya. Maka kita heran kenapa pemerintah nggak melarang rokok. Baik. Ini yang selalu dikhawatirkan kadang-kadang kenapa hal yang bisa kita cegah bisa kita ubah di awal tidak dilakukan. Justru lebih suka membenahi suatu hal yang sudah bantakan gitu ya dok ya. Baik. Dok, kalau bicara tentang kanker paru sendiri. Ini apakah orang-orang yang dalam kondisi stadium lanjut ada hal-hal yang pantang untuk dilakukan? Apakah masih bisa bekerja, beraktifitas? Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Banyak yang takut kalau misalkan itu masalahnya di paru-paru nanti menular loh gitu ya. Apakah untuk kanker paru-paru ini mungkin perlu kita luruskan? Menular atau tidak dok? Angker paru tidak menular. Tidak menular. Walaupun ada batuk darah, walaupun mungkin ada keluhan-keluhan yang sama tidak menular. Karena tidak ada kuman ya. Betul. Ya. Jadi aman sekarang ya. Penyebabnya bukan kuman. Penyebabnya adalah suatu keadaan dimana sel-sel dari paru mendadak berubah. Dia tumbuh menjadi tumbuhnya berlebihan. Ya. Ya. Jadi ini bukan masalah infeksi, bakteri yang akhirnya bisa tumbuh atau disebarkan gitu lewat droplet ataupun batuk. Bukan ya dok ya. Tapi apakah bisa dua-duanya berjalan beriringan? Hebenya tetap, kanker paru-parunya berjalan? Sering. Sering ya dok ya? Kanker paru sering ada infeksi, mengalami infeksi. Wow. Karena daya tahan tubuhnya lemah. Hmm. Ya. Ini yang paling ditakutkan ya. Dan akan lebih sulit juga pengobatannya dok ya? Ya. Akan lebih sulit juga pengobatannya dok ya? Lebih-lebih rame lah ya. Lebih rame. Sudah dapat kemoterapi masih mesti mendapat antibiotik terapi dan sebagainya. Banyak gak dok pasien yang kayaknya, aduh sudah gak sanggup lagi untuk berobat. Akhirnya berhenti di tengah jalan. Tapi dijawabnya nanti ya dok ya. Usai jeda ya. Kita akan kembali pemirsa. Usai jeda. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bijang Saati. Ya pemirsa kembali lagi bersama kami di Bijang Saati. Kita masih membahas tentang kanker paru. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini. Bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di atbincangsaati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter Handoko Gunawan, SPP. Spesialis paru dari Seci Hospital. Oke. Dok, tadi kita bilang bahwa ini pengobatan paru tuh panjang sekali. Apalagi kalau sudah di stadium yang tinggi gitu ya. Apalagi kalau stadium akhir. Bahkan dokter bilang juga ini kemunya bisa sepanjang usia. Ada nggak dok? Mungkin dokter punya pengalaman pasien yang sudah saya nyerah deh gak sanggup lagi. Ini sangat-sangat membuat saya tidak nyaman. Nah gimana nih dok menghadapi pasien yang demikian. Karena ini penting sekali infonya untuk bukan cuma para dokter tapi juga para keluarga dari pasien. Pengobatan kanker itu terhadap pasien. Iya. Dan terhadap keluarga pasien. Dua-duanya harus. Dua-duanya menderita banget. Oke. Ya. Untuk pasien kita nggak pernah bilang kamu kena kanker paru. Berobat apapun nggak bisa sembuh. Ya kita selalu memberi harapan. Baik. Dan kembali ke ya yang bisa menyembuhkan kamu pan cuma Tuhan. Betul. Aku cuma dokter biasa. Jadi semangat aja. Gak pernah kita bilang pada pasien kamu kanker. Kamu nggak bisa sembuh. Siap-siap aja mati gitu ya. Ya. Kita selalu memberi dia semangat hidup. Tapi pada keluarga pasien kita akan terus terang. Dia kena kanker paru. Tidak ada obat lagi. Dia tidak bisa menerima lagi obatnya. Dan kadang-kadang kita menasehati sudah cukuplah. Ya. Jangan segala fun and forces dikeluarkan untuk pasien ini. Sampai jual rumah dan sebagainya. Nanti uang untuk beli peti mati saja kamu nggak punya lagi. Jadi ada saatnya kita bilang sudah cukup. Lalu kita memberi dia pengobatan paliatif. Baik. Bagaimana meringankan penderitaan dia. Mulai dari panadol, dikasih ultraset. Kalau perlu kita main morfin. Morfin patch. Supaya sisa hidupnya nggak terlalu menderita. Oke. Tapi yakinlah tetap menderita. Karena itu daripada susah-susah mengobati kanker. Lebih baik kita mencegah kanker. Betul sekali. Jadi kalau mungkin pemisah. Aduh dokter kok bikin saya takut. Bukan. Bukan bikin takut ya dok. Justru dokter menceritakan, menggambarkan bagaimana. Sulitnya kalau itu sudah terjadi. Better ya di cegah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai ada kasus-kasus demikian dalam kehidupan kita. Bahkan circle kita. Karena memang tadi dokter bilang sendiri. Bukan cuma pasien loh. Keluarga pasien juga menderita. Berarti ini kemonya panjang, imunoterapinya panjang. Lalu mungkin tadi ada radioterapi dan segala macam. Butuh nggak sih dok suplemen ekstra untuk pasien kanker ini? Pasti betul. Dia perlu gisi yang tinggi. Apa saja dok? Makanan yang baik. Ya. Tapi seringkali orang kanker nggak langsung makan. Betul. Ya. Kadang-kadang makanan harus dimasuk melalui infus. Oke. Ya. Tapi dia perlu banyak kalori. Supaya survivalnya lebih panjang. Hmm. Jadi memang makanan yang baik ya dari... Nutrisi yang baik dari makanan yang sebenarnya real dulu ya. Kalau tidak mungkin baru bisa dibantu suplemen yang lain. Apalagi mungkin kalau sudah tidak bisa masuk makanan ya. Tadi harus lewat selang infus ya dok ya. Oke. Sebelum kita lanjut berbincang tentang ini. Ada pertanyaan dari pemirsa. Saya bacakan ya dok ya. Laut DM Instagram. Ini pertanyaan dari At Rudy. Selamat pagi dok. Saya pernah dengar. Katanya ada risiko kanker paru dari bahan bangunan rumah seperti asbest. Kalau asbestnya jadi atap rumah gimana dok? Terima kasih. Betul. Ya kah dok? Asbest itu mengeluarkan partikel-partikel asbest. Oke. Ya yang bisa men-trigger paru. Hmm. Dan bisa menyebabkan penyakit yang namanya asbest. Asbestosis. Asbestosis. Dan itu seperti kanker memang. Nah bagaimana di Indonesia mungkin masih banyak yang atap rumahnya asbest. Ya memang tidak baik. Oke. Karena itu pasien-pasien yang sempat ethernetnya ada ethernet. Maka saya cuma mengusulkan sering dicat supaya partikel itu tidak melayang-layang di udara. Hmm. Jadi ini yang paling penting ya dok ya. Ya itu bayangkan kalau kita tinggal 24 jam di rumah tersebut dan ini bertahun-tahun. Ya. Kalau tidak dijaga partikelnya masuk yang tadi akhirnya jadi kanker ya dok ya. Wow. Sekarang pun ada ethernet yang bagus-bagus. Ya. Dengan gambaran yang sangat bagus. Tapi itu tidak begitu sehat. Hmm. Dilihat dari segi paru. Justru dari estetik bagus tapi untuk kesehatan paru tidak. Ya. Jadi harus pintar-pintar juga kita memilih. Ya dok ya. Bukan masalah pola hidup ternyata bahan-bahan atau kebutuhan yang ada di sekeliling kita memang sangat perlu sekali kita jaga. Dok. Kadang-kadang kita mungkin kalau sakit itu tidak cuma masalah fisik. Mentalnya juga kena. Orang-orang dengan kanker paru ini apalagi kondisinya pasti menjalannya berat ya dok ya. Ketika stres akan lebih berat nggak dok? Betul. Stres akan menurunkan daya tahan tubuh. Hmm. Ya. Jadi kita nggak boleh takutin orang kanker. Sudah kena kanker ngapain lagi kita takutin. Sudah menakutkan buat hidupnya ya. Ya. Kita kasih semangat. Dan kadang-kadang kayak bohong gitu. Hmm. Seakan-akan jangan takut kamu bisa sembuh. Hmm. Harapan sembuh nggak boleh dicabut dari pasien kanker. Betul. Harapan harus selalu ada ya dok ya? Ya. Oke. Tapi. Walaupun pada keluarga kita akan terus terang. Hmm. Bahwa kanker sudah lanjut. Ya. Kita nggak bisa apa-apain. Ya. Mereka harus memetik pelajaran dari keluarga mereka yang kena kanker. Aku tidak mau kayak begini. Betul. Dengan cara stop merokok. Hidup sehat dan sebagainya. Hmm. Mereka mungkin pada hal yang pernah dia lakukan. Jadi jangan sampai ini terjadi ya. Tadi. Dicegah lagi gitu ya. Nah dok. Kalau misalkan dalam kondisi demikian nih dok. Ini kan juga pasti kelelahan. Mungkin kalau tetap harus beraktifitas. Mungkin harus tetap bekerja. Mungkin juga dia adalah kepala keluarga yang tidak bisa istirahat total gitu. Betul. Nah apakah kondisi terlalu lelah ini juga bisa memperburu kondisi pasien kanker paru-parunya? Bisa. Ya bisa. Jadi? Karena nggak setiap penderita kanker itu mempunyai dana untuk istirahat. Betul. Mempunyai dana untuk beli obat-obat yang mahal. Ya seringkali kita berhadapan dengan penderita kanker yang miskin sekali. Yang nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Ya. Dan akhirnya harus pasrah pada kondisi. Jadi hanya memberi semangat. Baik. Jadi ini yang paling penting nggak boleh putus harapan dan harus memberi semangat ya. Baik dok nanti kita lanjut lagi. Tapi saya jeda. Om Mirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik. 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 Om Mirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di at Bincang Sati. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini dokter Hando Kegunawan SPP spesialis paru dari Sejah Hospital. Dokter kita banyak banget sih sudah ngobrol tapi kalau kita bicara tentang usia, usia ketika kanker paru itu terjadi pada lansia apakah tingkat kesembuhannya juga akan lebih buruk atau mungkin lebih sulit? Karena mengingat sudah banyak mungkin penurunan sistem tubuh, metaboliknya juga sudah tidak optimal gitu. Apakah akan terjadi hal-hal yang lebih sulit ketika terjadinya oleh lansia? Penyakit kanker termasuk penyakit degeneratif dan terjadi pada usia tua memang. Biasanya ya dok ya? Karena sel-selnya tidak muda lagi dan sangat rentan terhadap kanker. Ada kanker pada anak-anak seperti kanker leher gitu ya. Tapi kalau kanker paru umumnya pada usia tua. Karena memang selnya juga sudah tidak prima lagi ya. Nah dok ini kan apalagi kalau kanker biasanya tercetus di usia tua terus penyebaran juga akan lebih mudah. Komplikasi yang paling sering terjadi ketika kanker paru akhirnya dia Apakah penyebarannya akan ada penyakit yang lain terjadi atau ketika sudah menyebar ini yang makin sulit? Mudah terjadi radang paru. Sudah kanker dia radang? Ya karena paru-parunya lemah dan macam-macam penyakit lah bisa datang kalau tubuh sudah lemah. Bisa mengganggu organ lain juga berarti selain paru? Bisa. Apa saja yang paling sering terjadi dok? Tergantung. Kalau lambung kena ya kena sakit lambung. Wow. Kalau tulangnya kena tulang-tulangnya bisa sakit sekali. Sakit sekali. Metastasis ke tulang itu sakit sekali. Oke. Dan yang sering kali penyebaran ke otak menyebabkan luar biasa sakit kepalanya. Sampai ada pasien yang membentur-benturkan kepalanya ke dinding karena tidak tahan sakit kepalanya. Gitu ya. Jadi banyak kesengsaraan karena kanker paru. Jadi ya jangan sampai terjadi itu ya. Bisa kemana-mana. Apalagi tadi dokter bilang sampai ke tulang gitu ya dok. Ini tulang belakang kah yang kena atau tulang seluruh? Tulang belakang sering kena. Ya. Sehingga tulangnya menjadi kropos. Sumsum tulangnya bisa kejepit. Oke. Terjadi kelumpuhan dari kakinya. Semua bisa terjadi. Sampai bisa kesana gitu ya. Dari organ yang tadi kita berpikir ya organ ini organ yang sangat sederhana tapi krusial. Memang fungsi utamanya untuk kita bisa bernafas masukkan udara. Tapi kalau keganggu kemana-mana. Kalau sudah jadi kanker dia mudah menyebar kemana saja dia suka. Kemana pun ya dok ya. Tanpa bisa di lawan-lawan atau ditawar-tawar ketika terlambat dia bisa menyebar kemana pun. Dan ini sangat menyulitkan kehidupan pasien. Menyakitkan. Menyakitkan. Menyulitkan. Dan sangat tidak nyaman pastinya. Untuk pasien dan juga keluarga pasien. Nah dok berarti ini kalau dalam kondisi demikian berarti banyak sekali obat yang harus diminum oleh pasien. Betul. Dan seumur hidup. Obat anti kanker dan terutama obat-obat tahan nyerinya yang harus dimakan. Supaya kualitas hidupnya bagus. Apalagi kalau usianya sudah lanjut akan makin sulit juga ya dok ya. Apa yang terjadi ketika pasien mungkin ada yang tidak disiplin terhadap obatnya. Berarti penyebarannya akan lebih cepat juga. Iya. Wow. Jadi memang sebaik-baiknya ya memang harus dilakukan pola hidup sehat sedini mungkin. Iya. Jangan sampai banyak paparan polutan gitu ya dok ya. Ketubuh kita terutama ke paru-paru kita. Mungkin dokter terakhir boleh ada satu pesan untuk pemirsa DAI TV sendiri agar bisa menjaga kesehatan parunya. Oke. Ya pemirsa DAI TV cerita tadi sungguh menyeramkan. Ya. Kalau dengar cerita ini pasti kita bilang amit-amit. Janganlah kita mengalami ini. Tapi ini pan semuanya bisa dicegah. Bisa dicegah. Cegahnya yaitu kita tahu penyebabnya. Polusi oke. Polusi sulit dicegah. Ya. Tapi rokok. Rokok kan mudah dicegah. Oke. Ya. Dan untuk itu kita harus menghimbau pada pemerintahan Jokowi dan nanti pemerintahan Prabowo. Ya. Lakukanlah sesuatu untuk menurunkan angka kanker paru. Baik. Dengan cara rokok jangan diberi kebebasan yang begitu luas. Memang petani rokok perlu hidup. Memang pabrik rokok menghasilkan banyak uang. Tapi apakah itu mesti dilakukan kalau menyebabkan begitu banyak penderitaan pada rakyat. Baik. Ini pesan yang luar biasa ya. Uang yang dihasilkan serasa tidak seimbang dengan uang yang dihabiskan oleh penderita dan keluarga. Baik. Baik. Untuk mengatasi kankernya. Ini pesan yang luar biasa pagi hari ini kayaknya. Jadi satu refleksi diri di awal hari gitu ya dok ya. Untuk kita bisa menjaga kesehatan diri. Bisa menjaga pola hidup sehat kita. Agar jangan sampai kita harus berhadapan dengan apa yang tadi kita bahas sepanjang episode ini. Dokter terima kasih banyak. Sudah hadir di Bincang Sati. Semoga ini bisa berguna untuk masyarakat mengedukasi mereka dan bisa menjaga kesehatan mereka ya dok ya. Terima kasih kembali atas undangan Dai TV pada saya. Baik. Pewawancara ini dilakukan oleh seorang dokter yang sudah tua. Ya. Yang mungkin tidak up to date lagi. Tapi semuanya luar biasa. Aduh dokter thank you sekali. Terima kasih banyak ya. Pilihannya adalah membuka pikiran kita. Baik. Penyakit ini memang gak bisa dicegah. Baik. Dokter terima kasih banyak. Kita sudah habis waktunya. Thank you. Oke. Sukses terus dokter. Baik. Pemirsa terima kasih banyak. 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 Terima kasih telah menonton!